Intro Ini adalah kue Buat apa sih kuenya? Padahal ini kan lagi puasa Oh iya lupa Halo semuanya Gimana puasa kalian? Masih lancar kan? Ngapain sih tadi aku bawa kue? Jadi hari ini itu adalah hari ulang tahun aku Yang berbarengan dengan puasa pertama Ramadan 1442 Hijriah Di Jerman ini unik banget Kalau misalnya kamu ulang tahun Biasanya kamu sendiri yang akan bawa kue Dan dimakan bareng-bareng sama temen kamu Gak kayak di Indonesia Biasanya temen yang nyiapin kita kue kan? Nah maka dari itu Aku udah siapin kue sendiri Untuk dibawa ke tempat kerja Dan dimakan bareng-bareng Walaupun aku puasa Tapi setengahnya aku bisa menyenangkan mereka Ini adalah tahun kedua aku di Jerman Sekarang aku sedang mengikuti program Frabilige Sociale Siak Kalian bisa cari infonya sendiri ya di Google Seperti yang temen-temen lihat di video sebelumnya Pagi-pagi aku biasanya siapin mereka sarapan Kalau misalnya mereka gak bisa makan sendiri Aku akan bantu nyuapin makanan untuk mereka Aku juga bantu mereka bekerja Kayak potong-potong kertas Merhatiin gimana cara mereka kerja Kalau misalnya mereka gak bisa sendiri Aku harus bantuin Sebagian dari mereka itu Mandiri banget Mereka gak perlu diperhatiin saat kerja Contohnya Bikin kopi kayak gini Tapi aku harus tetep temenin mereka Supaya gak terjadi hal yang gak diinginkan April-April Itu kata-kata yang sering diucapin Sama orang Jerman Kalau bulan April Karena cuacanya bener-bener gak menentu Daripada BLT Mending kita mainan aja Wow Sekarang waktunya makan kue Tapi aku gak makan Aku cuma nyiapin aja Smek dia Zoyami Aku juga dapat hadiah Blumenstrauss Dan Nanti kalian lihat aja Ini apa hadiahnya Taraaa Ini hadiahnya Satu buku Isinya macem-macem Kertas Kalian bisa bikin Macem-macem Origami Atau kerajinan tangan lainnya Saatnya pulang Mari kita menata bunga ini di rumah Ini hari kedua Oke Sebenarnya aku bikin ini gak sesuai urutan hari ya Ini ada beberapa loncat hari Tapi aku bikin biar gampang aja buat kalian Rutinitas kerjaannya Sebenarnya tiap hari itu hampir sama Kayak nyiapin sarapan Nyuapin mereka Nemenin mereka kerja Dan lain-lain Oh iya Dua kali seminggu Kita harus tes corona Tes ini bisa dilakuin sendiri Atau dibantu Sama orang lain Sayangnya aku gak punya footage Saat tes corona Tapi kapan-kapan mungkin aku bisa tunjukin ya Ini beberapa pekerjaan yang bisa mereka lakukan Sesuai dengan kemampuan mereka Contohnya Seperti nyuci piring Merapihkan piring Gelas ke tempatnya Menempel kertas Dan masih banyak lagi yang lainnya Ini juga termasuk pekerjaan ya Mempercantik kuku Mengepang rambut Menonton film Atau jalan kaki di sekitar tempat kerja Asli sih Ini menyenangkan banget Kalau lagi kerja kayak gini Satu minggu sekali Kita juga membersihkan taman bersama-sama Mereka membantu Memotong rumput Membuang daun Atau cuma sekedar menyemangati Ini adalah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu Di bulan April Ia bener banget Kita ini lagi mencari coklat di taman Namanya Osteaesuchel Ini salah satu budaya Jerman Yang sayang banget Kalau dilewatin Setelah cape nyari coklat di taman Sekarang waktunya Cafe Trinken Setelah pulang kerja Aku mampir sebentar Ke toko Turki Aku butuh belanja beberapa bahan makanan Itu tulisannya cicak Bali Tapi itu bahasa Turki ya Bukan bahasa Indonesia Cara ngomongnya Fulkan bar Cicek Pele Kayak gitu sih Kata Google Translate Tujuan aku kesini Juga sebenernya mau beli kurma Nah bahasa Jermannya kurma itu Dathal Disini banyak banget Macem-macem kurma Sampai bingung memilihnya Toko Turki ini Deket banget Dari rumah aku Sekitar 3 menit jalan kaki Dan Gede banget Lengkap Plus murah Ini belanjaan yang aku beli Ada kurma Bawang putih Jahe Apel Krim kocok Dan tortilla Mari kita bayar Murah banget kan Dibandingkan Kalo misalnya beli Di tempat lain Nah aku juga Mampir sebentar Di toko Asia Waktunya sahur Di minggu-minggu pertama Subuhnya itu Sekitar jam 4 Jadi puasanya Gak terlalu lama Kayak tahun kemarin Tahun ini Cuman sekitar 16-17 jam aja Dan bulan April ini Kan Musim semi ya Jadi Di jalanan Banyak banget Bunga warna-warni Yang bagus Kayak gini Jadi Kalo misalnya di jalan Kalian gak akan Busen Hari ini Kebetulan Aku gak banyak Kegiatan Jadi Dari tadi Aku cuman Santai aja Di kamar Nah sekarang Aku pergi keluar Untuk ambil iftar Jadi Di Hamburg Kita anak-anak Indonesia Yang berpuasa Bisa ambil iftar Tiap 3 kali Seminggu Lumayan banget Buat anak kos Kayak aku Sekarang Kita jalan pulang Ke rumah Dan nunggu Waktu maghrib Tapi sebelumnya Ayo kita Unboxing dulu Ada apaan aja Nih Di dalam Dilihat Diteraba Dan diambil Ada kerupuk Ada ayam Dan telur Balado Ada sayur Kacang Pastel Dan Itu kayaknya Kue Terus Yang itu Kurma Selamat Berbuka Kepuasa Hei Wow Seperti istana Lihatlah rumah kami Guys Ini hotel ya Bukan rumah Ini tempat suamiku kerja Dan lihatlah Namanya besar sekali Rumahku istanaku Ini definisi Tapi dipanaskan dulu Kalau dingin Enggak Enggak enak Enaklah Sel Juga Juga End selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati